Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube Roda 2 Mania di video kali ini gue ingin sharing kepada teman-teman semua untuk memberikan tutorial cara konek GoPro Hero 7 Black ke HP Android nah itu caranya sangat mudah sekali pertama-tama teman-teman dipastikan download dan install terlebih dahulu aplikasi GoPro Quick di Google Play Store jika sudah di-download dan di-install kemudian teman-teman bisa klik tombol buka ya atau kita langsung buka aplikasi GoPro Quicknya kemudian teman-teman disini bisa buat akun terlebih dahulu ya menggunakan email kemudian jika teman-teman sudah memasukkan email dan kata sandi lalu teman-teman bisa create account nah ini diperlukan koneksi internet dipastikan untuk internet teman-teman aktif ya nah kemudian teman-teman bisa cek email teman-teman untuk memverifikasi akun GoPro Quicknya nah jika sudah kita bisa langsung masuk ke aplikasi GoPro Hero Quicknya tepatnya di halaman berandanya ya gitu nah kemudian teman-teman bisa langsung masuk ke menu GoPro di bagian pojok kanan bawah sini lalu teman-teman bisa klik tombol connect GoPro nah ini kita lagi searching kamera dipastikan untuk bluetooth di hape teman-teman nyala ya atau aktif gitu kemudian teman-teman bisa pilih jenis kamera GoPro nya kita akan pilih GoPro Hero 7 nah lalu teman-teman bisa beralih ke kamera GoPro nya teman-teman bisa tarik dari atas ke bawah lalu klik menu reference kemudian teman-teman bisa klik connection lalu pilih connect device lalu klik yang GoPro APP nah kemudian teman-teman bisa klik tombol continue nah disini hape kita sudah menemukan kamera GoPro kita ya we found your GoPro kemudian teman-teman bisa klik tombol connect nah disini connection successful ya mantap kemudian teman-teman bisa masukkan nama GoPro nya apa ini bebas ya teman-teman bisa custom seperti contoh saya akan memasukkan seperti ini ya Hero 7 Black saya gitu ya kemudian bisa save new name nah kemudian teman-teman bisa pilih yang I do this letter terlebih dahulu ya nah kalau sudah seperti ini ini beres teman-teman ya sudah connect ya kamera GoPro Hero 7 Black kita ke Android nah nanti tampilnya seperti ini teman-teman ya gitu kalau kamera GoPro Hero 7 Black kita sudah terkoneksi ke hape Android kita ya gitu kemudian keuntungannya apa sih gitu kalau kita mengkoneksikan kamera GoPro kita dengan hape Android kita gitu jadi enaknya gini teman-teman kalau kita ingin melakukan action baik berupa perekaman video atau foto atau pengambilan foto kita cukup klik tombol disini teman-teman tuh ya kalau kita mau ambil foto bisa klik dari sini teman-teman ya tuh tinggal klik klik gitu ya jadi kalau seandainya kita mengambil foto langsung dari kamera GoPro nya itu nanti malah bikin doll tombol ya karena tombolnya tuh agak keras teman-teman ya kalau kita cekrek-cekrek gitu ya nanti ngerinya doll jadinya rusak ya makanya enaknya kalau mengambil foto langsung dari hape tinggal klik gitu enak teman-teman ya apalagi keuntungan lainnya kita bisa dapatkan kita bisa langsung melihat hasil rekaman video atau pengambilan foto dari menu view media ini teman-teman gitu jadi kita gak perlu yang namanya lepas atau copot kartu memori lalu kita pindahkan ke hape gitu itu agak ribet teman-teman ya apalagi menghubungkan kabel dulu ke hape Android kita gitu ya kelamaan gitu ya caranya ribet ya kita ambil cara yang simple aja lah yang penting pasti gitu teman-teman ya nah berikut ini hasil yang tadi kita ambil teman-teman ya tuh foto-fotonya ya langsung terkoneksi ke hape Android kita teman-teman ini bisa langsung klik tombol download nanti akan tersimpan ke galeri hape teman-teman gitu ya nah tadi kita sempat ngambil video nah ini videonya teman-teman kita klik dulu nah kalau muncul status seperti ini playback dan support teman-teman bisa download dulu ya gitu jadi teman-teman tuh download hasil rekaman dari sini gitu ya nah jika sudah teman-teman bisa klik view media tuh kemudian teman-teman bisa klik tombol yang icon media ada tanda plusnya disini ya nah ini teman-teman langsung pilih klik allow access lalu langsung izinkan nanti teman-teman langsung bisa mendapatkan hasil rekaman video dan foto di galeri teman-teman ya tinggal di save aja tuh nah ini kita juga bisa langsung edit hasil video atau foto di gopro studio teman-teman ya mantap nah setelah itu aplikasi gopro quick ini juga menawarkan fitur keren lainnya teman-teman yaitu kita bisa langsung backup atau upload hasil rekaman video atau pengambilan foto dari gopro kita menuju ke cloud teman-teman disini ya tuh kita bisa klik tombol subscribe for auto upload nah cuman disini teman-teman harus berbayar ya harus berlangganan jadi ya teman-teman ya harus berbayar gitu per bulannya itu dikenakan biaya 65 ribu kalau per tahun teman-teman bisa kena 790 ribu tapi ada diskon 60% ya jadi teman-teman cukup bayar 329 ribu per tahun untuk menikmati layanan keren dari gopro quick ini ya gitu nah jadi kurang lebih caranya seperti itu teman-teman dalam kita connect gopro hero 7 black ke hp android dan itu caranya sangat mudah sekali dan oke akan saya kris saja video tutorial pada kali ini terima kasih dan sampai jumpa kembali di video tutorial-tutorial berikutnya terima kasih